Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke jadi di video kali ini saya hanya melanjutkan dari video yang sebelumnya, yang install MIUI 13 di Redmi Note 7. Ya dan di video ini saya telah mengupdate MIUI 13 pada Redmi Note 7 ini, yang dimana kemarin di versi 13.10, dan sekarang berada di MIUI 13.22.1.5, yang statusnya ini masih best MIUI Cina, portingan dari Redmi Note 10 Pro. Dan di versi yang ini juga berstatusnya itu weekly, yang artinya di versi ini sering ada update, yang tentunya berbeda dari yang kemarin yang versi stable. Sepertinya versi yang ini masih penerus dari versi yang sebelumnya, karena untuk developernya masih sama. Kemudian pada tentang ponselnya pun ini masih sama seperti yang kemarin, belum ada perubahan. Lalu untuk fitur-fiturnya pun disini masih sama seperti yang kemarin, dan untuk OODnya pada MIUI versi yang ini sudah ada pilihan OODnya. Untuk versi yang kemarin, OODnya masih belum ada pilihan seperti ini. Namun untuk OODnya ini masih mengalami bagian sama seperti yang kemarin, belum bisa digunakan. Dan untuk di versi yang ini juga sudah ada tambahan fitur, yaitu di special fitur, fiturnya itu adalah sidebar, yang dimana fitur ini berguna untuk menampilkan pintasan aplikasi, yang sering kita gunakan di bagian pinggir. Lalu pada versi yang ini juga sudah ada sedikit bloatware aplikasi, namun ini tidak mengganggu dan bisa kita hilangkan. Kemudian apabila kita ingin mematikan atau merestart ponsel kita, di bagian tombol powernya ini jadi delay. Untuk versi yang sebelumnya ataupun yang ini masih sama, ya ini tombol powernya jadi delay. Lalu pada bagian bar notifikasinya juga masih sama seperti yang kemarin, belum ada perubahan. Begitu pula pada bagian control center yang belum berubah seperti di Xiaomi 12 series, pada ROM ini masih menggunakan tampilan yang mirip-mirip seperti Remy UI 12.5. Lalu pada Google Play Store juga di bagian ini masih berjalan normal, tidak ada kendala apapun. Untuk di versi yang sebelumnya, pada bagian ini apabila kita mengetik itu, misal mau mencari aplikasi di Google Play ini, jadi ketika kita mengetik itu aplikasinya jadi sedikit lag. Dan rekomendasi aplikasinya pun masih banyak rekomendasi aplikasi-aplikasi Cina, dan di versi MIUI yang sekarang sudah tidak ada hal yang seperti itu. Ketika kita mengetik untuk mencari aplikasi juga sudah tidak lag, dan rekomendasi aplikasi pada Google Play ini sudah sama seperti rekomendasi pada Google Play yang biasa. Lalu pada MIUI 13 versi yang ini belum include gaps, jadi apabila kalian ingin menginstall MIUI 13 versi yang ini harus install gaps secara manual. Dan untuk di MIUI 13 di Redmi 07 ini pada versi yang sebelumnya ataupun yang ini masih sangat smooth, apabila kita gunakan untuk daily. Ataupun digunakan untuk main game MOBA seperti Mobile Legends berjam-jam pun masih sangat stabil, dan jarang sekali terjadi frame drop, meskipun digunakan pada ponsel yang mempunyai RAM hanya 3GB saja. Untuk MIUI 13 ini asli nyaman banget, apabila dibandingkan dengan MIUI 12.5 di Redmi 07. Dan untuk penggunaan baterainya pun tidak begitu boros. Dan di MIUI 13 versi yang ini juga sudah ada perubahan pada tampilan baterai jadi seperti ini. Lalu untuk fitur di bagian keamanan juga di versi yang ini sudah cukup banyak. Kemudian pada versi yang ini juga untuk animasi bootingnya sudah berubah dengan gaya MIUI 13. Lalu untuk multitasking masih nyaman, untuk aplikasi juga jarang ada yang mulai ulang apabila kita berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya. Ya dan bagi kalian yang ingin mencoba MIUI 13 di Redmi 07 ini silahkan kalian coba jangan ragu. Untuk performanya ini sudah sangat smooth dan juga sangat enteng. Karena saya sudah merasakannya sendiri, kemudian untuk banknya juga tidak begitu mengganggu, seperti yang tadi saya sebutkan yaitu di bagian AOD dan tombol power yang delay. Dan bank seperti itu menurut saya tidak mengganggu pada bagian penggunaan kita sehari-hari. Dan satu lagi di room ini masih tidak ada bahasa Indonesia nya, jadi kalian harus menggunakan bahasa Inggris. Ya mungkin itu saja untuk pembahasan pada video kali ini. Apabila kalian suka dengan videonya silahkan tinggalkan jejak dengan cara like video ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.